TETUM MULAYA Jadi bentuk pecahan disini Kak Uci akan menjelaskan terlebih dahulu Dua bentuk pecahan Yang pertama itu ada pecahan biasa Yang kedua itu ada pecahan campuran Nah, pecahan biasa juga dibagi dua adik-adik Ada pecahan murni Ada yang tidak murni Nah, bedanya apa sih pecahan murni dan tidak murni ini? Ya, kalau pecahan murni ini adik-adik Pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya Ya, jadi contohnya kayak yang sudah adik kenal seperti biasa Misalnya, satu per dua Tiga per empat Berapa lagi? Dua per lima Nah, disini kan pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya Ingat nggak adik-adik pembilang itu yang mana? Ya, pembilang itu yang bagian atas Ya, jadi yang bagian atas ini disebut pembilang Yang bagian bawah ini disebut penyebut Nah, jadi disini pembilangnya Jadi yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah Ini juga sama Lebih kecil daripada yang di bawah Lebih kecil daripada yang di bawah Sampai sini tahu ya adik-adik Ya, jadi pecahan yang biasa adik-adik kenal selama ini Itu namanya pecahan murni Ya Nah, kalau tidak murni itu bagaimana? Nah, kalau yang tidak murni itu berarti Pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya Ya, jadi pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya Contoh 5 per 3 7 per 4 11 per 7 Ya, kalau disini juga sama adik-adik Nah, disini coba deh adik-adik lihat 5 lebih besar kan daripada 3 Ya, jadi kalau tidak murni itu Yang di atas lebih besar daripada yang di bawah Atau pembilang lebih besar daripada penyebut Ini juga 7 lebih besar dari 4 11 lebih besar daripada 7 Nah, sampai sini paham ya adik-adik ya Bedanya antara murni dan tidak murni Nah, berikutnya ada pecahan campuran Nah, pecahan campuran itu merupakan Turunan dari pecahan biasa yang tidak murni Nah, jadi pecahan tidak murni ini Dapat diubah menjadi pecahan campuran Begitu juga sebaliknya Pecahan campuran dapat diubah menjadi pecahan biasa yang tidak murni Gitu adik-adik Nah, bentuk pecahan campuran ini Biasanya terdiri dari bilangan bulat dan pecahan Jadi pecahan campuran ini Terdiri dari bilangan bulat Dan pecahan biasa yang murni Ya, jadi terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa yang murni Ya, contohnya apa? Misalnya contohnya 1 1 per 2 Nah, disini 1 1 per 2 Itu terdiri dari bilangan bulatnya itu 1 Dan pecahannya itu 1 per 2 Nah, ini disebut pecahan campuran Nah, jadi terdiri dari bilangan bulat Ini bilangan bulatnya adik-adik Dan terdiri dari pecahan biasa yang murni Nah, ini pecahan biasa yang murni Sampai sini paham ya Ya, jadi contoh lainnya Misalnya ada Selain 1 1 per 2 Misalnya ada 2 3 per 4 Terus misalnya 3 1 per 3 Nah, ini sama adik-adik Bilangan bulatnya disini ada 2 Ya Pecahannya 3 per 4 Ini juga sama bilangan bulatnya 3 Dan pecahan biasanya 1 per 3 Itu adik-adik Oke Nah, selanjutnya Kak Uci akan menjelaskan kepada kalian Bagaimana Mengubah pecahan biasa Menjadi pecahan campuran Ya, jadi Kak Uci akan Mengajak adik-adik Mengubah pecahan biasa Menjadi Pecahan Campuran Ya, bagaimana caranya Nah, tadi kan pecahan biasa Yang bisa diubah Menjadi pecahan campuran itu Adalah Pecahan biasa Yang tidak Murni Jadi Jadi yang di atas Atau pembilangnya Lebih besar daripada Penyebutnya Contoh ya adik-adik Nah, disini contohnya Misalnya 5 per 3 Oke, misalnya 5 per 3 Ya adik-adik Nah, 5 per 3 ini Kita umpamakan 5 ini Sebagai Permen Dan 3 ini Adalah Orang Jadi 5 permen Akan dibagikan Kepada 3 Orang Ya, misalnya Ini permennya 1 2 3 4 5 Nah, 5 permen ini Akan kauci bagikan Kepada 3 orang Misalnya Ada Ayu Beni Dan Caca Jadi Yang ini Buat Ayu Yang ini Untuk Beni Dan ini Untuk Caca Nah, misalnya Ini buat Ayu Lagi Ini buat Beni Nah, terus Cacanya mana Nah, Cacanya Tidak kebagian Kan adik-adik Jadi Karena Caca Tidak kebagian Jadi Ayu dan Beni Permen yang ini Tidak boleh kita Berikan kepada Ayu dan Beni Jadi biar adil Jadi Ayu dapat 1 permen Beni dapat 1 permen Dan Caca Juga dapat 1 Permen Nah, karena Ayu, Beni Dan Caca Dapat 1 permen Jadi Pecahan 5 per 3 ini Bilangan bulatnya Adalah 1 Karena setiap orang Mendapatkan 1 per Permen Nah, terus 2 permen lagi Dikemanakan Nah, 2 permen Inilah Yang kita Jadikan Suatu Pecahan Jadi 2 permen Ini Kita jadikan Pembilang Dan Per 3 3 ini Penyebutnya Karena 3 ini Tadi 3 orang Jadi kita tulis 2 per 3 Jadi Pecahan Campuran Dari 5 per 3 Itu adalah 1 2 Per 3 Sampai sini Paham ya Adik-adik Oke Kita berikan Contoh yang lain Masih Menggunakan Gambar Misalnya 7 Per 4 Ya Adik-adik Ya Atau 9 Per 4 Ya 9 Per 4 Nah Jadi Ini kita Umpamakan Seperti tadi Ini permen Dan ini Orang Jadi 9 permen Akan kita Bagikan Kepada 4 Orang Oke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Oke 4 orang ini Misalnya Ada Ayu Beni Caca Satu lagi Dan tambah Didi Misalnya Berarti ini buat Ayu Ini buat Beni Ini buat Caca Ini buat Didi Ini buat Ayu lagi Beni Caca Didi Ayu Nah Stop di Ayu kan Adik-adik Sedangkan kita harus Sampai Didi Ke bagiannya Nah Jadi Yang punya Ayu ini Kita Hapus Jadi Biar Adil Nah Coba kita Hitung bersama-sama Ayu dapat Berapa 1 2 Beni Ini juga 1 2 Caca Juga 1 2 Didi 1 2 Nah Jadi Masing-masing Keempat Orang ini Mendapatkan 2 Permen Jadi Pecahan Dari 9 Per 4 Itu Bilangan Bulatnya Adalah 2 Sisa Permennya Berapa Adik-adik Ya 1 Jadi Satu Ini Satu Permen Itu Kita Jadikan Pembilang Dan Empat Orang Jadi Itu Sebagai Penyebut Jadi 2 1 Per 4 Nah Jadi Untuk 9 Per 4 Itu Pecahan Campurannya Adalah 2 1 Per 4 Oke Ini Kalau kita Menggunakan Gambar Ya Adik-adik Oke Ada Cara Lain Ya Adik-adik Bisa Menggunakan Pembagian Atau Pengurangan Oke Kita Coba Dengan Menggunakan Pembagian Terlebih Dahulu Misalnya Tadi 5 Per 3 Nah Bisa Adik-adik Menggunakan Pembagian Yang Seperti Biasa 5 Per 3 Jadi Pakai Pembagian Kurung Nah Biasanya Pembagian Kurung Ini Bisa Paling Enak Digunakan Kalau Pembilangnya Itu Lebih Besar Jadi Lebih Enak Pembagiannya Nah Jadi Misalnya 5 Per 35 Dibagi 3 Adik-adik Harus ingat Perkalian 3 Coba kita tulis dulu Perkalian 3 itu Ada apa saja Adik-adik Perkalian 3 itu Ada 1 Kali 3 Sama Dengan 3 2 Kali 3 Sama Dengan 6 3 Kali 3 Sama Dengan 9 Dan Seterusnya Adik-adik Nah Kita Lihat Disini Baru Sampai 5 Nah Di Antara 3 6 Dan 9 Yang Lebih Kecil Dari 5 Yang Mana Adik-adik Ya Yang Lebih Kecil Daripada 5 Itu Ada Ada 3 Nah Jadi 5 Dibagi 3 Itu Adanya Di Barisan Ini Nah Berapa 5 Bagi 3 Yang Paling Mendekati Itu Ada 1 Iya Jadi Satunya Ditulis Di Atas Nah 1 Dikali 3 Nah Habis Itu Ini Dikali Adik-adik Nih Ini Dikali 1 Dikali 3 Berapa 3 Nah Setelah Itu Kita Kurangi 5 Dikurang 3 2 Nah Adik-adik Kalau sudah Seperti ini Adik-adik Bisa langsung Memindahkannya Nah Bagaimana Cara Memindahkannya Yang Bagian Atas Ini Adik-adik Bagian Atas Ini Kita Jadikan Sebagai Bilangan Bulat Jadi 1 Dan Yang Di Bawah Ini Sebagai Sisanya Dan Sebagai Pembilang Pecahannya Yaitu 2 Karena Pembagiannya 3 Berarti 2 Per 3 Jadi 5 Per 3 Itu Sama Dengan 1 2 Per 3 Ini Kalau Pakai Pembagian Oke Selanjutnya Kalau Menggunakan Pengurangan Bagaimana Itu Lebih Gampang Adik-adik Kalau Menggunakan Pengurangan Dengan Angka Yang Masih Sekecil Ini Adik-adik Tinggal Nulis Misalnya 5 Per 3 Sama Dengan Artinya 5 Dikurang 3 5 Kurang 3 Berapa Adik-adik Ya 5 Kurang 3 Itu 2 Nah Adik-adik Lihat Pengurangannya Ada Berapa Kali Disini Ada 1 Adik-adik Tinggal Menulis Berarti Satunya Ini Pengurangannya Ini Taruh Disini Sebagai Bilangan Bulat 2 Ini Sisanya Taruh Di Atas Terus Per 3 Gitu Lebih Gampang Ya Adik-adik Kalau Menggunakan Pengurangan Oke Coba Lagi Tadi Misalnya 7 Eh Berapa 9 Per 4 Nah Tinggal Dikurang Aja 9 Dikurang 4 Berapa Adik-adik Ya 5 Nah 5 Ini Masih Bisa Nggak Dikurang 4 Masih Bisa Berarti 5 Dikurang 4 Lagi Adik-adik Berapa Adik-adik 5 Kurang 4 1 1 Masih Bisa Nggak Dikurang 4 Nggak Bisa Ya Karena 1 Terlalu Kecil Lebih Kecil Daripada 4 Jadi Kita Stop Sampai Di 1 Nah Sekarang Adik-adik Lihat Ada Berapa Pengurangannya Ada 1 Ada 2 2 Nah Jadi Bilangan Bulatnya Kalian Tulis 2 Karena Pengurangannya Ada 2 Dan Sisanya Ada Berapa Adik-adik Sisanya Ada 1 1 Itu Sebagai Pembilangnya Dan Per 4 Adalah Penyebutnya Jadi Pecahan Campuran Dari 9 Per 4 Itu Adalah 2 1 Per 4 Lebih Gampang Ya Adik-adik Kalau Menggunakan Pengurangan Sama Juga Misalnya Mau Berapa Lagi Angkanya Yang Lebih Gede Misalnya 20 Per 6 Sama Dengan Boleh 20 Dikurang 6 Berapa Adik-adik Ya 14 14 Masih Bisa Dikurang 6 Masih Bisa 14 Kurang 6 8 8 8 Masih Kurang 6 Adik-adik 8 Masih Lebih Besar Daripada 6 Kita Kurang 6 Berapa Adik-adik 2 2 Bisa Kita Kurang 6 Sudah Tidak Bisa Karena 2 Lebih Kecil Daripada 6 Sekarang Pengurangannya Ada Berapa Kali 1 2 3 Berarti 3 Kita Tulis Disini Sisanya 2 Dan Per 6 Karena Penyebutnya 6 Jadi Pecahan Campuran Dari 20 Per 6 Adalah 3 2 Per 6 Gampang Ya Adik-adik Ya Oke Selanjutnya Kita Kita Mengubah Pecahan Campuran Menjadi Pecahan Biasa Contoh 1 2 Per 3 Nah Ini Caranya Gampang Adik-adik Tinggal Bilangan Bulatnya Ini Kita Kalikan Penyebut Ditambah Pembilang Per Penyebut Ya Ini rumusnya Adik-adik Jadi Bilangan Bulat Dikali Penyebut Ditambah Pembilang Per Penyebut Nah Itu bagaimana Adik-adik Nah Jadi Bilangan Bulatnya Berapa Disini Adik-adik 1 2 Per 3 Bilangan Bulatnya Adalah 1 Penyebut Penyebut Berapa Adik-adik 3 Ya Kali 3 Ditambah Pembilang Pembilang Berapa 2 Dibagi Penyebut 3 Nah Kalian Tinggal Tulis 1 Kali 3 3 Tambah 2 5 Per 3 Contoh Lain 2 1 Per 4 Sama Ya Adik-adik Bilangan Bulatnya 2 Dikali Penyebut 4 Ditambah Pembilang 1 Per Penyebut 4 Sama Dengan 2 Kali 4 8 Tambah 1 9 Per Penyebut 4 Nah Jadi Untuk Pecahan Campuran 2 1 Per 4 Itu Adalah 9 Per 4 Dan Untuk Pecahan Campuran 1 2 Per 3 Itu Pecahan Biasanya 5 Per 3 Oke Gampang Ya Adik-adik Ya Untuk Mengubah Pecahan Campuran Menjadi Pecahan Biasa Nah Selanjutnya Adik-adik Dapat Mengerjakan Latihan Yang ada Di web Di lembar Kerjanya Setelah Itu Kalian Dapat Mengupload Di Admodo Oke Adik-adik Sampai Bertemu Di Pecahan Pecahan Selanjutnya Terima Kasih Adik-adik